Intro Soal nomor 1 Limit X menuju V per 3 Sin 2X per cos X Soal ini kita akan selesaikan menggunakan Cara substitusi langsung Artinya setiap variable X di dalam fungsi sin Dan cos itu kita ganti dengan V per 3 Langsung saja maka ini kita Sin 2X 2 kali X nya itu adalah V per 3 Kita ganti Kemudian per cos X Berarti ini cos V per 3 Nah Cos 2 V per 3 V per 3 itu kalau dalam derajat itu 60 Kali 2 itu berarti 120 Sin 120 itu adalah 1 per 2 akar 3 Kita tulis 1 per 2 akar 3 Kemudian cos V per 3 V per 3 itu 60 Berarti cos 60 itu adalah 1 per 2 Maka ini kita bisa sederhanakan 1 per 2 akar 3 per 1 per 2 Ini kan kita bisa coret saja 1 per 2 kita coret Ini kan 1 per 2 bagi 1 1 Tertinggal 1 akar 3 Atau akar 3 Jadi hasil akhirnya adalah Akar 3 Jadi itu Soal tipe pertama Kita substitusi langsung Ini adalah soal-soal Menyelesaikan permasalahan Limit fungsi trigonometri Di satu titik Tapi sebelum lanjut Jangan lupa untuk membangun channel ini Dengan like dan subscribe Bagaikan ke teman yang lainnya Agar banyak dapat kebaikan Kemudian permasalahan yang kedua Ini ada soal limit X menuju V per 2 Jadi titiknya ini adalah V per 2 Fungsinya sin 1 kurang sin X per cos kuadrat X Maka ini kita kerjakan Pertama kita tempuh dulu Substitusi langsung Maka setiap X ini kita ganti dengan V per 2 Ini 1 kurang sin V per 2 Per cos kuadrat V per 2 Oke 1 kurang sin V per 2 ini 90 ya Berarti ini sin 90 Oke Kemudian dibawa Ini Cos V per 2 Cos 90 itu 0 ya Ya kita kuadratkan saja Seperti ini Maka ini kan 1 kurang 1 kan 0 0 per 0 kuadrat 0 Ini kan Nilainya tak tentu Ini Tak tentu Maka ini Maka ini bukan solusi Maka ini Kita tempuh langkah yang kedua Dengan cara faktorisasi Sehingga limit X menuju V per 2 1 Kurang Sin X Per Cos kuadrat X Ini kita faktorisasi terlebih dahulu Oke Di atas tetap 1 kurang Sin X Nah ini dibawa Cos kuadrat X itu Kita harus ingat Ini adalah Identitas trigonometri Identik dengan 1 kurang Sin kuadrat X Nah ini yang kita akan faktorisasi Di atas tetap 1 kurang Sin X Dibawa Ini 1 kurang Sin X Sekali 1 tambah Sin X Jadi Ini harus latihan ya Cara memfaktorisasi Dan harus memahami Identitas trigonometri Ini kan sama dengan Di atas Di atas dengan di bawah Ini kan sama Ini kita Coret saja Sehingga Limit X menuju V per 2 1 Kurang Sin X Per Cos kuadrat X Ini adalah Limit X menuju V per 2 Seper 1 Kurang 1 Tambah Sin X Ya Yang tertinggal 1 tambah Sin X Maka ini sama dengan Nah ini kita langsung Substitusi 1 Per 1 Tambah Sin V Per 2 1 Per 1 Sin V Per 2 Itu 1 1 Per 1 tambah 1 2 Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 2 Sekarang nomor 3 Ini ada contoh soal Limit X Menuju 0 Negatif 2 Sin X Tangen X Per X Kuadrat Nah langkah pertama juga yang kita tempuh ini kita Substitusi langsung Kita substitusi langsung dulu Maka ini negatif 2 Sin 0 Kali Tangen 0 Per 0 Kuadrat Ini kalau sudah seperti ini di bawahnya 0 Pasti ini tak tentu ya Jadi sebenarnya Kalau soal seperti ini Kalau kita lihat Kalau sudah ada berbentuk pecahan Dan pembaginya itu Penyebutnya adalah 0 Itu sudah tak tentu Atau tak hingga kemungkinan Maka ini kita lanjutkan saja Negatif 2 Sin 0 0 Tangen 0 0 Per 0 Ini kan kita akan dapat 0 Per 0 Dan ini tak Tentu Maka kita tempuh langkah yang kedua Ini kita faktorisasi saja Kita Kelompokkan saja ini Limit X menuju 0 Negatif 2 Sin X Tangen X Per X kuadrat Ini Kita akan jadikan limit X menuju 0 Negatif 2 Kita pasang-pasangkan saja Sin X Per X Kali Tangen X Per X Nah Kalau sudah seperti ini Ini kan ada sifat Sifat trigonometri Bahwa limit Kita harus ingat Sifat trigonometri Limit X menuju 0 Di titik 0 ini Limit X menuju 0 Untuk sin X Per X Ini sama dengan 1 Limit X menuju 0 Tangen X Per X Ini Sama dengan 1 Dan sepalingnya Maksudnya Limit X menuju 0 X Per sin X Itu juga 1 Limit X menuju 0 X Per tangen X Itu juga 1 Ini teorema pembuktiannya ini Dibuktikan menggunakan lingkaran dengan jari-jari 1 Oke Kita bisa Pelajari itu Nanti kita tinggalkan saja dulu itu Kita lanjutkan soal ini Maka ini Negatif 2 Limit X menuju 0 Sin Sin X Per X Tangen X Per X Ini Langsung saja Negatif 2 Limit X menuju 0 Untuk sin X Per X Ini 1 Dan limit X menuju 0 Tangen X Per X Ini juga 1 Maka ini Negatif 2 Kali 1 Kali 1 Itu jawabannya Negatif 2 Sehingga soal ini Mempunyai Hasil akhir itu adalah Negatif 2 Jadi Bukan Bukan Tak tentu nilainya Seperti di atas ini Ini kalau kita dapat seperti ini Kita lanjutkan Soal kita Jadi jawabannya adalah Negatif 2 Jadi Teman-teman Siswa sekalian Limit fungsi Trigonometri di satu titik Itu kita menempuh Tiga cara Yang pertama Substitusi langsung Kalau dapat nilainya Oke Kalau dapat Tak tentu Maka kita lanjutkan Ke faktorisasi Kalau faktorisasi Itu kita Coret-coret Lihat ada yang bisa Disubstitusi langsung Dan hasilnya Bukan 0 per 0 Oke Itu adalah jawabannya Tapi kalau kita Faktorisasi Tidak ada yang kita Coret-coret Dan kalau kita juga Substitusi langsung Masih 0 per 0 Maka kita lihat Coba gunakan sifat Fungsi Trigonometri Menuju 0 Dengan sin x per x Sama dengan 1 Dan kebalikannya Dan limit x Mono jurnal Tangan x per x Sama dengan 1 Dan kebalikannya Terima kasih Jangan lupa membangun channel ini Dengan like dan subscribe Semoga berkah Terima kasih Terima kasih